India memasuki hari kedua dengan pertemuan multilateral sesi 3 bertema Leveraging Technology for Paperless Trade. Dalam kesempatan ini, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyinggung peran penting digitalisasi untuk perdagangan di masa depan. Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan India Pius Goyal pada Jumat 24, Zulkifli Hasan menyampaikan intervensinya dengan menyebut digitalisasi sebagai salah satu masa depan perdagangan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Zulhas mengajak seluruh delegasi negara-negara G20 yang hadir untuk terus merangkul solusi digital. Menurutnya, hal ini dapat menyederhanakan dan meningkatkan kelancaran proses perdagangan global serta menjembatani kesenjangan digital. Hari ini pada sesi ketiga pertemuan Menteri Perdagangan Dunia G20, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menganggindahkan pertemuan bilateral dengan Jepang, Belanda, dan Perancis serta Asosiasi Beras Dunia Pertemuan Mendakini guna mendorong keras peningkatan kerjasama perdagangan Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam G20. Dari Jaipur, India, Walu Yadisanto melaporkan.